Oke Ya itu tolong ceritakan Kira-kira highlightnya Highlightnya Aku cerita yang agak Yang kira-kira Perbedaan dari yang India Dengan yang Bikinan Mas Eno ini Jadi Drupadi itu Kalau di versi India atau versi Jawa Itu saya ingatku dia dilahirkan dari api Dia Dilahirkan atas request dari Raja Drupada, Raja Panchala Yang dendam sama Resi Drona Nah itu Dendamnya panjang lagi ceritanya Tapi intinya dia request Punya anak laki-laki yang akan bisa Membunuh resi Drona Dan punya anak perempuan Yang bisa menikahi Arjuna, murid terbaiknya Resi Drona Akhirnya dikabulkan sama Dewa Lewat Lewat pertapaan resi Segala macam Proses Maka Lahilah dua Muncullah dua anak Lewat api Itu yang versi India Nah Versi Versi Senogumira Itu Drupadi dilahirkan dari Teratai putih Dari Teratai Sorry Bukan Teratai putih Bunga Bunga teratai gitu Nah itu Nah itu Aku juga penasaran Apa Kira-kira perspektif apa Yang mau ditawarkan Mas Seno Dengan mengganti Api Jadi teratai gitu Apakah dia mau Menggambarkan Berupa itu Cantiknya Minta ampun gitu Karena dia Yang hilang sih Kalau aku gak miss Itu adalah bagian Drupadi Merasa cemburu Dan komplain Pada saat Arjuna Mengawini Subhadra Jadi Ada Gisah Jadi gini Drupadi kan Akhirnya Jadi istri Lima orang Jadi istri Pandawali Mereka punya 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 deal Gak boleh Ngintip Pada saat Drupadi berhubungan Dengan salah satu Pandawa Jadi kalau lagi Berhubungan sama Bima Yang gak boleh Ngintip Itu Ya untuk Menjaga privasi Untuk menghindari Kerasa cemburu Blah-blah-blah Nah Suatu saat Intinya Di kerajaan Indra Prasta itu Lagi ada Rombokan Gede-gedean Nah si Arjuna itu Dipaksa Ngambil Harus Ngambil Senjatanya Senjatanya itu Kalau Senjatanya itu Ditempatkan Di kamar Dimana kamarnya Itu lagi Dipakai Buat Berhubungan Drupadi Dengan Yudhistira Akhirnya Si Arjuna itu Membuang diri Sebagai hukuman Sebagai komitmennya Dia bertapa Cari ilmu Blah-blah-blah Sampailah Dia di Boraka Kerajaannya Krishna Nah disitu Dia ketemu Dengan adiknya Krishna Dan akhirnya Dia mengawini Adiknya Krishna Dengan cara Kawin lari Nanti Panjang lagi Ceritanya Soalnya Pada saat Subadra Dibawa Ke Indra Pesat Kembali Setelah Masa Hukuman Habis Nah itu Si Drupadi Cemburu Kok Lu Pergi-pergi Tau-tau Pulang Bawa istri Kayak gitu-gitu Padahal kan Gue Sebenernya Naksirnya sama Lu Sejak pertama kali Lu menang Sayembara Gue Kayak intinya Gue kan sebetulnya Juga gak Cinta-cinta amat Sama empat Saudara yang lainnya Nah itulah Nah itu Bagian itu Kenapa dihilangkan Nah itu Pengen tau aja sih Karena Kan Apa ya Kalau ada Friksi antara Poliandri dan Poligaminya kan Menarik Dibikin Percatapan Si Drupadinya Punya Lima Suami At least Punya dua Waktu itu Padahal Walaupun sebenarnya Banyak kan Tapi Bima Juga kawin lagi kan ya Kenapa Bima juga Kawin lagi Bima Itu kan Iya Jadi gini Bu Konstruksinya Zaman itu kan Laki-laki Poligam itu kan Biasa aja Bu Jadi Apa namanya Sudah pasti Yang namanya Yang namanya Pandawa Lima Saya gak tau Nakula Nakula Sadewo Berapa istrinya ya Tapi yang jelas Tiga orang itu Punya 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 Banyak istri Bima itu punya istri Sudah punya istri Namanya Hidingdi Sebelum dapet Drupadi itu Hidingdi itu punya Jadi perkawinan Bima dan Hidingdi itu punya Anak namanya Gatot Kaca Yang kalau Diversi 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 India Itu dia digambarkan Sebagai raksasa Dan dia cuma Muncul dalam Satu episode Yaitu episode Kematianya Di Baratayuda Dimana dia Buat pancingan Senjata Senjata Saktinya Senjata Kontanya Karena Habis itu Habis itu Dia kena Konta Dia Dia meninggal Selesai urusan Tapi kalau Di Versi Jawa Gatot Kaca Berperan besar Sekali Dan digambarkan Sebagai manusia Biasa Dengan Kesaktian Raksasa Bima itu juga Punya istri Namanya Kalau gak Dewi Ular Siapa Namanya Tapi yang jelas Anaknya Eh Sorry Kebalik Itu Anaknya Arjuna Yang saya tahu Bima itu Hidimbi Hidimbi Dan Drupadi Kalau Arjuna Banyak Punya anak Abimanyu Nanti punya Anak Irawan Juga Dari istrinya Dari luar Gitu Interesting Yudhistira Itu Saya Lupa Siapa Tapi yang jelas Konstruksi Zaman itu Kan Yang namanya Laki-laki Punya istri Lebih dari satu Biasa aja Betul Tapi Si Drupadi Itu Permaisurinya Maaf ya Aku tuh Gak 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 Oke Iya 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 Jadi yang lain-lain Istri-istri itu Kayak selir-selir Dan Selir Iya Oke Oke Jadi walaupun Misalnya Arjuna menikah Dengan Subhadra Sebenarnya Drupadi Tetap Permaisurinya Yudhistira Yudhistira ya Raja Jadi dia Permaisuri Istri Istri Pertamanya Tetap Istri pertamanya Arjuna Tetap Drupadi Tetap Drupadi Oke Jadi Drupadi itu Istri pertama Yang dibagi Lima orang Dibagi Lima orang Ya ampun Capek gak sih Eh tapi Aku gak Apa Saya lupa ya Ini Di Jawa Atau di 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 Jawa Di India Atau di Bukunya Mas Eno ya Tapi Intinya itu Drupadi Kalau gak salah Itu Dianugrahi Dewa Itu Ini Perawan kembali Jadi tiap kali Berhubungan seksual Abis itu Balik lagi Perawan Tuh Waduh Saya Saya gak Saya gak punya Vagina Jadi gak bisa Ngembalikan Apa 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 The gift that Keep on giving Keep on giving Saya 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 gak punya Vagina Jadi gak 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 terbayang Tapi 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 Yang saya Bayangkan Hanyalah Itu Konstruksi Laki-laki Pada jaman itu Terobsesi Sekali Dengan Yang namanya Keperawanan Iya Iya kan Tapi Obsesi Keperawanan Iya Betul Anyway Iya kan Sampai 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 Dibikin Cerita Bahwa Ada Ada perempuan Yang Perawan Berkali-kali Itu kan Itu kan Ngebet Banget Dan Cerita itu kan Yang bikin Laki-laki Yang lain Gimana Apa Namanya Impresi Dari membaca Buku ini Ceritanya Mahabharata Sebenarnya Mahabharata Baratayuda Dan Dikisahkan Ulang Dengan Agendanya Agendanya SGA Jadi Semuanya Sudah tertulis Dalam suratan It's written Terus Ini kan Di belakang Ditulis Ini aja Sudah sangat Menarik Drupadi Tidak Menyukai Suratan Kehidupan Manusia Tidak Ada Artinya Tanpa Perjuangan Jika Segalanya Telah Menjadi Suratan Apa Yang Masih Menarik Dalam Hidup Yang Berkepanjangan Jadi Dia Menggali Sisi Sudut-sudut Filosofis Dari Kisah Ini Ini Sudah Pernah Diceritakan Dulu Sama Laksmi Jadi Dia Ngambil Juga Dari Epic Yang Sama Buku Yang Dia Tulis Itu Jadi Dia Biasanya Ngambil Cerita Kuno Cerita Lawas Dongeng Lalu Kita Tafsirkan Kembali Dengan Konteks Yang Kekinian Itu Makanya Amba Ceritanya Sama Dengan Jalan Hidupnya Amba Yang Di Mahabharata Jadi Ini Juga Sama Dan Kesaktiannya SGA Semuanya Kan Perspektifnya Sangat Feminis Ya Dia Sangat Feminis Bahkan Dia Tulis Perempuan Poliandris Kalau Ini Agak Feminis Tercampur Marketing Karena Jadi Beli Perempuan Poliandris Dalamnya Dia Mempertanyakan Semuanya Suami Suaminya Itu Kagum Sama Dia Cerdas Hebat Perempuan Udah Cantik Pinter Dan Sangat Berani Sampai Kresna Yang Sangat Sakti Dia Dia Bully Dia Pertanyakan Sampai Mesti Ditenggui Oleh Yudhistira Yang Katanya Bijaksana Tapi Dibully Terus Ditolol Tololin Sama Dia Gitu Kalau Saya Senangnya Apa Baca Bukan Biasanya Pirita Wayang Kelihatannya Kayak Kuno Kayaknya Aku Tertarik Tapi Karena Bahasanya Kayaknya Bahasa Populer Jadi Senang Bacanya Jadi Seru Karena Kelihatannya Kayak Seperti Cerita Populer Aja Jadi Membuat Saya Jadi Nyukai Cerita Wayang Karena Biasanya Kesannya Wayang Serius Tapi Bahasanya Masih indah Sangat Sastrawi Disini Ada teman-teman Yang ini Enggak Kira-kira Ada teman-teman Yang belum Pernah Baca Mahabharata Enggak Sebelumnya Saya belum Pengen Tahu Kesannya Dalam bahasa Indonesia Kalian Bacanya Bukan Dalam bahasa Asli Aku jadi Pengen Nonton Mahabharata Yang ada Dujuan TV Yang berseri-seri Itu kan Pengen Cari tuh Filmnya Karena Tapi sekarang Jadi cerita ini Sebenernya Tadi kan Adi bilang Aslinya Dari India Jadi Kalau yang kita Jadi Perwayangan Perwayangan Seperti Ibn Gatot Kaca Dan Bima Itu semuanya Bukan Asli cerita Jawa Itu cerita Itu dari Aslinya Dari India Sudah tertulis Itu yang menjadi Filosofi India Segala macam Itu banyak-banyak Melihat ke sana Yang bawa Ada kelas-kelas Kasta-kasta Itu yang udah Dari Mahabharata Bahkan Lokasinya Sudah ada Jadi Kalau orang-orang Bali Itu cerita Kayak Kalau orang Islam Pergi ke Mekah Kalau mereka Pergi ke India Aduh Mungkin pergi Tuh Ke Padang Purusetra Yang katanya Ini tuh Sampai di sana Kok kayak begini Biasa aja Kayak di kampung Katanya gitu Karena mereka kan Baca Itu bagian dari Agamanya Situs-situsnya Masih ada loh Situs-situsnya Masih ada loh Masih Apa ya Dan saya pernah Baca Saya pernah baca Sekilas Saya gak tau Mesti cross-check Lagi Cuma Jadi gini Kalau kita baca Mahabharata Itu Seolah-olah Itu misalnya Kayak Barata Yuda Perang itu Kayak Seolah-olah Itu digambarkan Kayak Amerika Lawan Rusia Perang Negara gede Negara gede Padahal Kalau Dicek Ya Itu Kayak Perang antar Provinsi Di India Aja Karena Ini Banyak Kerajaan kecil Iya 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 Pada saat itu Kerajaan besar Pada saat itu Kerajaan besar Kali Size Besar yang Dibayangkan Apa ya Yang Dibayangkan Jaman dulu Sama Jaman sekarang Sudah Beda banget Gitu Tapi 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 di India itu Memang Itu ada ibu konjen Ibu mira Konjen Di India Sekarang di Mumbai Tapi di India itu Seperti di Rajasthan itu Kan memang Aduh Kerajaan-kerajaannya Istana-istananya Itu menajukan Banget Gitu loh ya Dengan segala Tradisi mereka Tapi yang Istana Islam ya Yang belakangnya Istana itu Islam Enggak Hindu Kok Rajasthan Jadi Rajasthan itu Daerahnya namanya Tetapi lalu Ada Ada yang Di Jospur Ada yang Di Jaizalmer Ada yang Di Jaipur Itu Macem-macem Tetapi Rajasthan sih Waktu aku Kesana itu India Kalau yang Belakangnya Kan Itu Definitely Islam Kan Itu Pakistan Rajasthan Ini nama Daerahnya Itu besar Ada kota-kotanya Itu Udaipur Jospur Jaizalmer Jaipur Apalagi Itu Gue lupa Itu Banyaklah Raja-raja Maharaja Dan Maharaminya Itu Terus satu lagi Jadi ini Aku baca Dimana Aku lupa Ya Kalau disini Kan Dibilangin Si Grupadi Itu dimenangkan Lalu Somehow Mereka Harus share Gitu kan Share Share Kemenangan ini Tetapi ada juga Yang bilang bahwa Mereka tuh Share itu Karena disuruh Dengan Dewi Kunti Ibunya Karena Waktu Kalau di versi India Seingat saya Ya itu Apa namanya Jadi kan Intinya Pandawa itu kan Dididik oleh Dewi Kunti Ya karena mereka kan Udah anak yatim Ya bapaknya meninggal Kemudian ada Kemudian Dari Dari lima Pandawa itu Dua 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 Anak Naplasa Dewa itu kan Anaknya Almarhum Jawi Madrim Ya bukan Anaknya Kunti Jadi Apa Buat Bikin solid Itu Kunti Apa Mendidik dari kecil Bahwa apapun yang kalian punya Ya Lagi berlima Gitu Iya Kalau gak salah Pada saat Si Arjunnya Bawa pulang Si Arjunnya Bawa pulang Drupadi Itu Arjunnya bilang gini Ibu Kami bawa Kalau gak salah Inget Saya menang Saya menang Bawa Si Kuti Bilang Yaudah Bagi aja lima Masih Ternyata Yang dibawa Istri Perempuan Disuruh bagi lima Sedangkan Jaman dulu kan Ada konsep itu Sabdo Panditoratu Ngomongan Bangsawan Ngomongan Kesatria Gak bisa Dicabut lagi Kunti kan Ngomong Gak apa Kunti kan Kunti kan Level Level Levelnya Level Putri kan Level Kesatria Jadi Ya itu Udah omongan Yang Udah omongan Yang gak bisa Dicabut lagi Makanya Jadi Ini banyak versi Sebenernya Ya Iya 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 Dan versi Originalnya Kita Tidak Tau Yang mana Versi Originalnya Tau Pegawan Biasa Mahabharata India Pegawan Biasa Bagawan Yang pertama Yang asli Entah Itu ada Apa Entah Itu udah ada Tanselasi Inggris Atau Indonesianya Gak Tau Saya Biasa Yang Era Akos Mungkin Ada Ya kita Semuanya Dibesarkan Dengan Era Akos Tapi mungkin Ada ya Bahasa Inggrisnya Dia jajahan Inggris Eh by the way Kalau Ramayana Itu malahan Bener-bener Versi India Karena Karena kan Dia Menganggap Si Rahwana Itu Raja yang Jahat Dari Aleng Kadirja Padahal Itu Sri Lanka Bilang Enggak Itu Rama Yang orang India Yang KDRT Istrinya Istrinya Dibakar Dan Istrinya Lari Dan invasi Dan dianggap Iya Si Raja Rahwan Itu ada patungnya Di Sri Lanka Dia adalah Pahlawan Gitu Itu kan Itu aja kan Buku Tapi Itu yang kita baca Itu adalah Si India Buku namanya Ada buku Namanya Rahwana Apa Judulnya Rahwana Putih Tapi udah Salt Belum dicetak lagi Soalnya Mana ada Jaman Mana ada Jaman sekarang Salt Atau ada Second hand Ada second hand Malah ada Yang palsunya Iya tuh Di Jogja Suka palsu Iya Harus hati-hati Kasian Autornya Kan Dan soalnya Pasar buku Di Indonesia Juga gak Ini Banget Juga gak Gede-gede Banget Kan Gitu Iya Iya Ya 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 Ati di London Dingin ya Masih Mute Minus Minus lima Minus lima Jarang-jarang ya Di sana Itu Snowing Minus lima Pula Those sounds Very Miserable Gak pernah Desember Ada salju Pertama kali Salza di Washington DC gimana Bingin Ini aku barusan cek 25 Fahrenheit berapa tuh Celsiusnya minus berapa Minus lah pokoknya Eh aku tanya ya Aku tuh gak ngerti sama sekali cerita tentang wayang Maksudnya Jadi saya tuh banyak Baca ulang Baca ulang Baca ulang Karena harus dihafali nama-namanya Ini kayaknya kalau 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 wayang itu Harus dapat exposure dari kecil kali ya Bagaimana kalau pendapat teman-teman Kalau baca cerita wayang Bukan sih Tapi kita Kan kalau baca novel juga suka banyak tuh Tokoh-tokohnya disini gak begitu banyak sih Karena Mahabharata yang asli lebih Lebih banyak lagi pelakunya Sampai kalau wayang tuh kan Bisa diambil episode yang mana gitu Nah ini Seputar Drupadi aja ya Pandau Kurawa gak usah diafalin Cukup si Kakak-kakaknya aja yang penjahat Sama beberapa raja kecil Siapa yang sanggup hafal Berapa juga Seratus biji Tapi Namanya itu memang panjang-panjang ya Iya Kan jarang ya Di RAPOSM itu udah gak ada Yang Yang Di-share gitu ya Namanya seratus Tapi kalau dia mau pamer nih Gue tau Semuanya seratus-ratusnya Dan itu Nah itu juga menarik gitu Di Itu namanya geng rape Itu Drupadi diperkosa Iya Nah di Drupadinya Mas 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 Itu terjadi geng rape Padahal kalau di Kalau di India dari Jawa Saya ingat saya Itu yang terjadi adalah Jursasangannya lemes Karena Pada saat dia membuka Kain Drupadi Ya itu gak kebuka Karena Drupadi di Risna Iya dan Jadi Apa sih Mirales mana Atau Ini ya Miles dan Riri Riza Itu Drupadi Itu juga Ngambil yang versi Itu ya Yang versi Asli Yang apa Ya Yang kainnya gak habis-habis Ditarik-tarik Terus Iya Jadi Drupadi Diantro Dan Kenapa Dan kenapa Tahinya Drupadi Ditarik-tarik Diusasana gak habis-habis Karena ditolong Krishna Kenapa Krishna Nolong Drupadi Karena pada saat Ada upacara Raja Suya Di Draprasta Si Sri Krishna Itu Habis menggalak Kepalanya Si Supalam Musuhnya Krishna Kemudian tangannya Itu luka Gitu Kenanya Habis itu Si Drupadi Buru-buru Tanpa Babibu Dia langsung Nyobek Kainnya Terus Kainnya Buat balut Lukanya Krishna Intinya Si Krishna Nanya bilang Bahwa Someday Ya aku akan Membalas ini Akhirnya Dibalas lah Dengan kain Yang Ber Jadi ini ada Versinya SGA Ya Nah itu Itu juga Menarik Kenapa SGA Itu Menampilkan Mengubah Itu jadi Geng rap Beneran Apa Mau Menunjukkan Bahwa Kekerasan seksual Itu Segitu Kejamnya Bagaimana Untuk Menggarisbawahi Alasan Untuk dia Sampai Mau Keramas Sama darahnya Pokoknya Dia dendam Dendam Sampai Violent Gitu Ya kan Mungkin Mungkin Ini Inggita Sama Pradana Memang Suka Dari dulu Baca Mahabrata Aku jadi Malu Aku baca Itu Baca Komik Ada Komiknya Dulu Dulu R.A. Kosasi Sekarang Dicetak Ulang Kayaknya Sama Sama Restoran Bukan Sama Gramedia Tapi Sama Restoran Sampai 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 Jadi, makanya aku bilang, aduh, aku harus cari video Mahabharata, nonton aja lagi dari pertama. Ayo, Nobar. Di Youtube yang udah. Di Youtube kenapa? Itu yang ada translasi Inggrisnya itu versinya BR Chopra, Ibu. Oke, Pak Seno masuk ya. Pak Seno siap masuk ya. Aku masukin, siap-siap. Oke. Selamat malam, Mas Seno. Silahkan. Ya, halo. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Saya lagi, saya yang membantu memoderasi diskusi ke buku malam ini. Selamat datang di Kutu Buku. Mau dimulai? Boleh. Sekarang? Silahkan. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir malam ini di diskusi novel berpadi karya Mas Seno Bungirai Ajidharma. Dari googling saya ya, dari beberapa yang saya dapat, itu tiga jurnal sudah mengulas novel ini. Jadi ya, boleh dibilang kalau ini merupakan salah satu karya pentingnya Mas Seno lah. Di luar seperti Saksi Mata, kemudian ada Kala Tidak dan lain-lain yang juga ditulis, dibahas oleh jurnal ilmiah yang gak cuma satu, tapi cukup banyak. Sebagai mana kita ketahui, Mas Seno boleh dibilang penulis lengkap yang sukses lah. Mas Seno bisa menulis novel, dan itu dibahas di jurnal, bisa menulis cerpen, dan itu dibahas juga. Kemudian nulis komik, kemudian nulis skenario film yang saya ingat itu Mas Seno nulis Wirosa Bleng, dan Pendekar Pangkat Mas. Jadi, senang sekali kita bisa mengulas novel berpadi alam ini sama Mas Seno. Untuk buku, saya minta tolong Mbak Lili untuk cerita, karena saya anak baru di sini. Terima kasih. Oke, selamat malam Mas Seno. Terima kasih sekali bersedia datang di grup kita ini. Jadi, saya perkenalkan, saya Lili, dan dengan teman saya Indrid, waktu di tengah-tengah pandemi, kita ngobrol-ngobrol, kita bilang, gimana kalau kita punya kutub buku yang klub, klub baca, yang membaca buku bahasa Indonesia, dan kita lakukan ini dengan Zoom, dan kita juga undang seluruh, semua penulisnya. Dan berhasil lah kita membuat, membuat buku ini. Lata-lata kenapa kita buku bahasa Indonesia? Karena Indrid dan saya ini sehari-hari kebanyakan berbicara bahasa Inggris, karena anak-anak, dan saya juga tinggal di luar agak lama, hampir 20 tahun. Jadi, memang suatu keinginan untuk memperbaiki bahasa Indonesia saya dan pengetahuan bahasa Indonesia. Jadi, kira-kira gitu. Silahkan Indrid juga kenalkan. Selamat malam Mas Seno. Dari mana aja sih, sama tempatnya gitu. Senang sekali bertemu. Memang senang-senang sejak kita, kita ini sudah hampir satu setengah tahun. Lebih. Satu setengah tahun lebih. Tapi, anggota kami ada yang dari India, Pak. Ibu Mira, ada yang dari Inggris, ada yang dari Washington di sini. Karena kami semuanya merasa, kami kurang membaca buku bahasa Indonesia. Kami ingin mengetahui lebih banyak mengenai penulis-penulis sastra Indonesia, dan juga membaca buku ini. Ternyata dalam perjalanan kita ini, membaca buku Indonesia sangat membuka mata kita, membuka banyak wawasan kita. Jadi, saya sangat terima kasih sekali kepada teman-teman yang banyak berkumpul ini, dan juga kepada para penulis yang sudah bersedia untuk berbicara dengan kita juga. Anyway, silahkan Mas Adi dilanjutkan. Ya, mungkin kita akan tanya soal mengenai cerita ulasan buku, apa latara belakangnya, bagaimana proses kreatifnya dari Mas Seno ya. Cuma sebagai moderator dan memanfaatkan privilege saya, saya punya setidaknya dua pertanyaan awal ya. Drupadi di versi India dan versi Jawa, seingat saya itu dilahirkan dari T. Tapi Mas Seno mengubah kelahiran Drupadi jadi Jai. Itu perspektif apa yang kira-kira Mas Seno mau tawarkan. Kemudian, saya juga agak ini nih, misalnya kayak yang paling menarik buat saya adalah versi di Meja Judi. Di versi India dan versi Jawa itu Drupadi digambarkan tidak sampai kelanjang. Ya, Dursasana malah payahan karena narik-narik kain, tapi nggak kebuka-buka juga gitu. Nah, sama Mas Seno ini Drupadi digambarkan, dapat kita taksirkan jadi geng rep lah di Meja Judi itu. Kira-kira sebetulnya perspektif apa yang mau Mas Seno tawarkan? Apakah Mas Seno mau diperlihatkan dengan jelas terjadinya kekerasan seksual atau bagaimana gitu. Terima kasih, Mas. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya, ini agak flu tapi negatif. Belum PCR ya, baru antigen. Untung jauh ya, Mas. Negatif makanya. Tapi saya akan batuk, akan sering batuk gitu. Bentar, tadi apa Mas? Yang kelahirannya gimana tadi? Jadi, oh ya, nama saya Adi Mas. Yang kelahirannya kalau di versi Jawa dan India itu seingat saya Drupadi dilahirkan dari api ya. Drupadi dan Dursas Jumlah. Nah, cuma mengapa Mas Seno menampilkan Drupadi dilahirkan dari teratai di buku ini? Apakah mau menggambarkan sebegitu cantiknya? Ya, bagus saja emang. Drupadi, bagaimana Mas? Kalau api itu konsekuensinya kan terus ada karakter dan macam-macam gitu loh. Karakter api itu kan batar agni lah, menelan, menelan. Sebetulnya menurut saya nggak cocok sama Drupadi. Kalau itu simbolik ya. Kalau simbolik gitu. Tapi dia masih cocok ketika dia mau minta darah Dursasana itu masih cocok sih sebetulnya. Keramas darah itu. Tapi saya nggak ada masalah ideologis di situ sebetulnya. Saya cuma pikir kalau dari teratai bagus lah. Ada orang yang ingin punya anak gitu kan. Ya udah, kamu menciptalah gitu. Ntar saya sentuh gitu kan. Nah, cocoknya ya teratai gitu. Gitu aja. Oke. Terus kalau yang itu gimana Mas? Kalau yang itu agak penting ya. Karena gini, orang selalu sampai hari ini kan trauma orang dilecehkan. Diperkosa itu selalu merasa dirinya tidak suci gitu ya. Sehingga alih-alih memberi bukti mereka malah mandi, malah apa semua gitu kan. Gitu. Seolah-olah kotor gitu. Ya itu karena image turun-temurun gitu ya. Bahwa itu dikotori gitu kan. Gitu. Nah, saya ingin-ingin apa memberi, membalik kesan itu. Orang diperkosa itu tetap suci. Gitu lah. Ya dia nggak salah kok gitu loh. Ya. Dia tetap suci. Dan tidak perlu dilihat sudah pernah diperkosa. Jangan gitu dong. Gitu kan. Gitu. Jadi, kalau dalam cerita aslinya itu Bacara Dharma menolongnya atau Krishna menolongnya dengan kain yang nggak habis-habis itu gitu kan. Sehingga dengan pesan kesuciannya tidak tersentuh gitu kan. Terjaga, terjaga gitu. Saya justru sampai 100 kali dan tetap suci. Itu yang penting gitu. Jadi, kalau sama orang diperkosa itu jangan gitu deh. Jangan ngeliatnya itu apa ya. Ya itu suci aja lah. Sama seperti sebelumnya. Dan pesan ini bisa kuat gitu ya. Karena ekstrim kan. 100 kurawa gitu. Jadi, saya harap pesan itu kuat. Tapi sampai hari ini nggak ada orang peduli soal itu sih. Baru Anda aja ini. Gitu. Ah, nggak tahu ya. Yang di jurnal-jurnal itu gimana saya nggak tahu. Gitu. Nggak. Kalau yang di jurnal-jurnal itu kebanyakan ini sih mas. Kebanyakan cuma ngasih deskripsi aja sih. Kayak cerita. Karena rata Allah berlaku nangkep gitu loh. Nggak nangkep karena nggak tahu jurupadinya itu kayak apa gitu. Gitu. Jadi seperti cerita baru aja nangkepnya. Kayak cerita baru gitu. Oke. 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 Jadi bisa diduga orang-orang yang nulis itu jangan-jangan belum pernah baca versi dia atau jawabannya. Ya. Kompet baca. Mungkin. Rata-rata orang tahu lah kalau orang Jawa. Mestinya gitu. Mestinya gitu. Tapi mungkin nggak nangkep soal itu. Nggak nangkep. Padahal menurut saya cukup eksplisit, ekstrim kan gitu loh. Mas Seno sebetulnya gimana sih proses kreatifnya, Mas? Gimana Mas Seno misalnya mengubah bagian yang itu tapi tidak yang ini? Atau bagian yang ini tapi tidak yang itu? Bagaimana Mas Seno mendapatkan sebuah bayangan rekonstruksi kisah lupa di dari Mahabharata ke versi Mas Seno ini? Pertama kita tangkap itu maknanya dari ceritanya kan. Maknanya gitu. Nah apakah maknanya mau kita terima atau enggak gitu. Kalau enggak ya kita ubah adegannya. Kita setuju enggak dengan makna itu? Kalau enggak setuju ya ganti adegan atau ganti tafsir ya. Ganti tafsir gitu. Sebetulnya kan itu yang terjadi, selalu terjadi dalam proses adaptasi ya. Seperti Drupadi tadinya kan suaminya lima gitu kan. Di Jawa waktu mula-mula diterjemahkan, dalam bahasa Jawa kuno masih lima. Tapi ketika mulai Jawa baru, artinya ketika Islam masuk, nah itu kan jadi terbalik. Jadi satu. Tapi lucunya anaknya masih Pancawala kan. Si Panca ini masih suatu sisa kode yang ketinggalan kan. Dari lima ini. Walarnya bocah ya. Anak lima ini. Kalau orang enggak ngerti, enggak teliti juga kenapa namanya Pancawala gitu. Sebetulnya makanya saya lebih baik, saya menafsirkannya. Ya anak lima orang ini satu inilah. Enggak perlu jelas dari siapa kan. Tapi tetap Pancawala gitu. Oke. Mas, ini ada pertanyaan dari teman ini. Dari Pak Darma ya. Mau dibaca kan atau mau di... Langsung aja Pak Darma aja yang nanya. Ya enggak usah langsung aja ya Pak. Ayo Darma dong tanya biar lihat mukanya. Langsung lah. Halo-halo. Enggak pengen tau aja Pak. Ini kan adaptasi dari Mahabrata ya. Itu seberapa besar ya deviasi dari Mahabratanya. Setelah udah lama enggak baca. Jadi enggak terlalu inget. Terus abis itu thought processnya gimana ya? Waktu mikirnya, ini saya mau deviasi, ini saya mau tetap lah. Itu gimana ya? Ada pemikirannya enggak? Ya tadi apa namanya pendekatannya ya ideologis ya gitu. Menurut saya dia sebaiknya tersiksa atau gagah gitu. Seperti itu. Dia cengeng atau melawan gitu. Nah seperti itu. Di samping ada juga eksotismenya ya gitu. Berupa tadi itu kan tetap aja dalam yang kulit kan merunduk kepalanya ya. Gitu. Artinya kayak wanita Jawa gitu. Tapi meskipun dia halus, melawan gitu. Nah itu gitu-gitu tuh. Jadi enggak A atau B cam putih gitu ya. Tapi campur aduk gitu. Nah tapi adaptasi ini kan kisahnya panjang ya. Gitu ya. Dari India ke Jawa dan Jawa ke macam-macam. Dan orang kayak saya ngeliatnya bukan dari wayang kulit. Dari komik Erakosase gitu. Sedangkan Erakosase itu dia mau setia sama India. Gitu. Kecuali. Kecuali beberapa hal. Antara lain berupa di itu. Tetap. Tapi satu. Tapi kan serikandinya di Erakosase kan laki-laki. Gitu. Laki-laki gitu. Terus. Gadot kacanya juga seperti di Jawa gitu. Harusnya kan botak kepalanya. Raksasa gede gitu. Tapi ini enggak. Nah jadi kisahnya panjang. Sebelum sampai ke Kosaseh. Kosaseh malah maunya setia. Gitu kan. Nah saya bacanya Kosaseh. Gitu. Karena saya bacanya waktu kecil. Dan Kosaseh itu storyteller yang bagus sekali. Ya sebetulnya ideologi Kosaseh itu yang nancep ke saya. Gitu. Untungnya saya juga baca komik lain. Jadi tahu. Tahu dua versi gitu. Versi Indra Prasta atau Amartapura kan gitu. Kalau di Jawa itu Amartapura biasanya. Pak Istana Capan Dawa itu. Kalau Kosaseh Indra Prasta. Nah seperti itu. Jadi kita waktu kecil itu sudah belajar banyak. Dengan perbandingan komik-komik loh. Bukan nonton dalang. Saya tidur kalau lihat dalang itu gitu kan. Koyang kulit itu gitu. Ya tapi kalau komik ini. Yang waktu itu kan guru-guru enggak suka itu kan. Selalu dirasia gitu kan. Dirasia komik itu. Karena takut barang baru. Sama kayak ibu-ibu dengan Youtube lah. Takut anaknya lihat apa, lihat apa gitu kan. Ini sama. Komik barang baru yang seru gitu. Wah apa ini gitu. Nah gitu. Nah tapi ini termasuk yang lolos. Makanya terbit wayang. Itu karena menghindari sensor. Kalau wayang pasti semua orang setuju lah gitu kan. Gitu. Nah tapi ternyata versinya macam-macam gitu. Makanya kita diuntungkan oleh itu. Versi Jawa, Sunda, dan India gitu. Nah kemudian ya itu. Nah gini kisah lanjutannya. Di zaman, masjalah zaman waktu itu. Tempat saya kerja sebagai reporter gitu. Itu kan masjalah hiburan gitu ya. Itu ada cerita pendek, apa-apa. Cerita wayang antara lain. Nah wayang ini paling kan. Yang paling apa ya. Sedikit penulisnya ya. Zaman segitupun tahun 80-an. Itu pun sudah susah nyari penulis wayang gitu. Jadi kadang-kadang gak ada kiriman naskah gitu. Nah kalau gak ada kiriman naskah. Nah kamu bisa gak sama yang? Saya bilang oke aja gitu kan. Saya tulislah gitu. Terpadi itu kan. Tapi kalau sudah mulai datang ini. Kiriman-kiriman naskah. Ditanya tuh sama Mas Pudu Widaya itu kan. Ini kapan tamatnya katanya. Jadi kita gak bisa punya konsep yang utuh gitu ya. Sudah sempat-sempat tamatin gitu loh. Gitu. Cuma yang di zaman itu kan separuh ya gitu. Ketika apa? Krismon ya. Kan semua gila berhenti waktu itu kan. Berhenti. Saya nulis sambungannya gitu. Jadilah terpadi ini. Makanya kalau diperhatikan gayanya itu kan beda. Yang 80-an sama yang 2000-an kan beda banget. Enggak banget sih. Tapi lain lah. Ya Adi ada berikutnya pertanyaan lagi ya Adi. Oke. Ada pertanyaan tentang ini ya. Dari Pak Jeff. Malai Holo itu... Berangnya gak habis hardil kan? Oh ya. Oke. Saya bacakan aja karena gak bisa. Dari Pak Jeff. Dari Pak Jeff. Di buku Mas Enno. Itu tokoh wanita kuat. Berpendirian dan bisa mengontrol kelima suaminya. Ini cukup berbeda dengan tokoh Dari Pak Jeff. Di Mahabharata. Dimana kelihatannya dia cukup pasrah lah. Mengabdi. Pada kelima suaminya. Dan mengandalkan intervensi supernatural. Apa yang membuat... Jadi alasan apa yang membuat Mas Enno memilih Drew Padi dibanding tokoh-tokoh yang lainnya dan mengganti karakternya gitu. Why do you choose Drew Padi instead of supernatural? Ya kan memang harus pilih salah satu. Salah satu memang gitu. Yang ide saya itu bukan tokoh tapi banjaran ya. Kalau wayang itu ada... Ada banjaran. Banjaran itu kisah satu tokoh. Dari lahir sampai mati gitu. Lakon apapun dia lewat, dia dilewati sama dalang ini gitu. Nah ini saya mau bikin banjaran Drew Padi gitu. Dan menurut saya memang unik dia gitu ya. Nasibnya itu kan gimana ya. Yang menahan itu sebetulnya waktu pertama kali muncul ya. Dia gak mau kan sama karena itu gitu. Karena karena itu bisa menang. Bisa menang dengan kemampuannya panah itu. Dan ini disini kalau hari ini itu sensitif ya. Dia bilang aku gak mau kawin sama dia kalau dia menang. Karena dia tidak sederajat dengan anakku gitu. Ya kan? Karena kan anak saiz. Anak saiz gitu. Resminya sebetulnya kakaknya padawan ya. Tapi disitu kan anak saiz dia. Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu kecuali Kunti gitu. Nah sebetulnya itu bisa kritis orang yang terhadap Drew Padi gitu. Tapi keberanianya itu loh. Dan dia ditampilkan semerlang gitu. Dengan mata anak kecil lihat gambar komik gitu. Cantik sekali nih gitu. Gitu ya. Dan dari orang yang begitu putih rasa yang mewah. Mengalami nasib seperti itu. Tanggapannya galak. Ya kan? Galak dia. Gitu. Galak bukannya terus hancur gitu. Dia galak. Nah mungkin saya gak terlalu sadar juga sebetulnya. Tapi saya ngeliatnya itu karakter yang menarik. Jadi waktu itu di zaman saya belum terlalu ini ya. Nulis itu masih belajar. Belajar nulis gitu. Jadi coba ini, coba itu gitu. Nah sekarang ini bagian dari itu. Tapi jadi kebayang juga sih. Namanya kalau ada penulis yang berani di zaman sekarang gitu ya. Untuk isu yang lagi berkembang kayak LGBT gitu. Mungkin menarik juga kalau ada yang berani buat mengkonstruksi ketua tokoh Sri Kandi ya mas ya. Sri Kandi atau Perhatnalah. Perhatnalah. Tokoh Arjuna ketika nyamar. Oke. Barangkali ya emang begitu. Gak tahu. Makanya tampar aja bagus kan gitu. Rehanawa itu tokoh yang itu ya? Yang Arjuna waktu di Wiat Rata itu ya? Ini ya ya. Atau nyamar itu. Jadi itu. Itu menarik tuh. Sedikit-sedikit. Ya ya ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari... Siapa ini? Ti. Saya gak dapat namanya. Mbak Mati ya? Baru datang di rumahnya di London. Ayo Ati tanyain. Selamat malam, Mas Seno. Aku selalu baca era aku sasih Mahabrata. Jadi ingat banget waktu sidru padi di libet-libet waktu mau diperkosa, tapi ternyata nggak bisa-bisa. Jadi waktu aku baca, kok nggak ada. Tapi yang aku dapetin baru dari buku ini, Pandawa, saya merasa sangat tidak berdaya, tapi juga tidak ada penyesalan atau tidak diperlihatkan bahwa mereka merasa ingin, walaupun kita sudah judi atau apa, tapi ini kan lebih penting, ini istri kita. Kau nggak mau dipertahan, nggak mau dibantu atau apa. Kan ceritanya lainnya oleh Mas Seno, jadi dia jadinya diperkosa oleh 100 orang. Tapi dari Pandawa, saya merasa si Pandawa sangat lemah di situ. Apakah ada sumber cerita yang Mas Seno ambil sehingga menceritakan seperti ini? Karena kalau saya menjadi kesal dengan Pandawa. Dalam hal itu nggak berubah, sebetulnya. Nggak berubah. Jadi ada satu sifat satria yang bagi kita sekarang tolol mungkin. Janji satria itu. Jadi satria itu memang konyol sekali. Konyol sekali memang. Dia itu sebetulnya kan sudah nggak punya hak pada istri yang dia budak. Tapi itu tidak pernah bisa keluar alasan itu. Dia keluar hanya ketika diskusinya Dorna dengan siapa itu. Dengan ini lagi. Kamu kalau pakai alasan itu kamu tetap dikira. Dikira kamu itu semua adalah budaknya Drupadi. Mengekor Drupadi. Makanya Drupadi bilang kan, oh nggak apa-apa kok. Oh nggak apa-apa. Tapi ini kan kehormatan kata si Dorna begitu. Masalah kehormatan aja nih. Kehormatan yang tolol ini kan. Yang membawa mereka untuk kedua kalinya ke meja perundingan. Kan dibebaskan sebetulnya. Oleh siapa? Oleh Bisma. Kan? Jadi Bisma mengambil alih. Gitu. Ini saya nggak tahu di tempat saya ada nggak itu ya. Mungkin nggak ada itu. Jadi Bisma itu mengambil alih. Nggak. Bubar. Kembali. Hak Drupadi kepada Pandawa. Dah. Nah si ini nggak terima. Kurawa kan. Susah-susah ini merencanakan ini semua gitu. Maka dikirimlah Dorna untuk membujuknya gitu. Kalian berarti mengekor Drupadi dong. Itu kan gengsinya kan turun dan lain-lain gitu. Si Drupadi bilang nggak apa-apa. Tapi tetep aja. Ngikut mereka. Atas nama itu. Apa. Kesatriaan yang. Yang sekarang jadi tolol. Gitu. Hanya di buku. Di buku. Yang saya akusasi kan. Mereka tidak. Si Drupadi itu tidak diperkosa. Apakah. Ada. Ada sumber yang diambil oleh Mas Emma ya. Nggak. Nggak ada. Saya merasa saya. Gitu. Gitu. Konon. Tapi saya nggak tahu. Konon. Gunahan Muhammad juga bikin begitu. Tapi saya belum pernah baca. Gitu. Meskipun dengan cara yang lain pasti ya. Yang puisi gitu. 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 Tapi ya itu. Karena saya ingin menekankan itu. Kesucian itu bukan terletak pada itu. Dilihat saya. Karena apa enggak. Bukan di situ. Pertanyaan saya yang kedua. Itu kan di setiap halaman itu Mas Seno bikin seperti puisi. Tapi ada bentuknya. Itu emang sengaja. Kok bisa pas gitu. Dengan grafisnya. Atau. Bagaimana itu. Puisi yang keluar duluan. Atau. Grafis. Keluar duluan. Ya. Bikin puisinya begitu. Itu kan tinggal di klik center aja. Tapi kok pas akhirnya di situ. Gitu. Ya. Itulah puisi. Kemudian disesuaikan dengan grafis ya Mas. Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Cuma aslinya. Cuma aslinya. Aslinya dia rata kiri. Gitu. Secara estetis lebih bagus. Seperti. Karena tadinya kan di majalah ya. Cuma dia di majalah gitu. Kadang-kadang kalau majalah nggak cukup. Kalau center. Gitu. Cukup. Cukup kan. Gitu. Maka ya klik center. Gitu aja. Ya orang nulis kadang-kadang memperhatikan ini juga. Visual ya. Kadang-kadang gitu. Makanya buat saya penting gambar Danarto. Gitu. Danarto. Kalau Danarto mungkin nggak cocok. Terima kasih Mas Seno. Mas Seno dapet nama kurawa 100 biji itu daftarnya dari mana Mas. Mas saya yang tahu tuh cuma. Duryodhana, Dursasana, terus Dursilawati. Istrinya Jayadrata itu aja. Ada nih. Entiklopedi wayang. Oke. Soalnya di era kursasi nggak ada itu Mas. Soalnya nggak ada. Nggak ada tuh. Ya buka-buka lah. Bahaya itu gila. Sampai 100 biji ditulis itu. Itu shocking ya. Pas baca nama-nama itu terus terang saya rada shock juga gitu. Hah? Diperkosa 100 orang. Gitu. Tapi tadi baru saja ada nama perempuan disitu. Jadi dia diperkosa oleh seorang wanita juga. Iya lah. Ya itu Dursilawati. Jadi kurangnya ada satu perempuan kan gitu. Gimana ambar kosongannya nggak tahu saya. Oke. Ada pertanyaan dari menerah tuh kayaknya. Selamat malam. Boleh bertanya ya. Silahkan. Salam kenal Mas Heno. Saya yang WA selama ini. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan bersedia untuk mengupas bukunya. Yang sangat-sangat menarik. Kebetulan saya di Mumbai Mas Heno. Dan ada pernah membaca artikel juga tentang si Drupadi ini. Yang ternyata berkulit warna hitam. Ternyata. Kalau menurut versinya mereka ya. Jadi dia yang dark skin gitu. Tapi beautiful gitu ya. Seperti yang disampaikan. Apakah juga sempat Mas Heno. Apa namanya. Kan kalau berdasarkan cerita tadi kan. Berdasarkan komik dan akusasi ya. Tapi apakah juga pernah melihat. Dari mitologi Indianya. Kesamaannya. Dan yang kedua adalah. Mas Heno kan tadi menyampaikan bahwa. Pesan yang ingin disampaikan. Bahwa yang diperkosa itu tetap suci. Ya kan. Nah ini pesan yang ingin disampaikan kepada kaum pria tentunya. Apakah buku ini sempat dibahas. Dan apa komentar dari kaum pria tentang buku ini. Kaum pria nggak tahu tuh. Biasanya yang bahas perempuan. Biasanya perempuan yang bahas. Oh jadi. Pria-pria ini nggak terlalu peduli. Terupadi. Wayang terupadi pula gitu kan. Iya. Nggak payah nih. Iya. Berarti sebenarnya pesannya. Pesannya berarti. Lebih. Lebih ke perempuan. Tapi untuk menyatakan bahwa. Mereka tetap suci. Walaupun diperkosa gitu ya. Saya pikir perempuan. Perempuan ini. Jangan minder gitu loh. Kalau direndahkan. Dilecehkan gitu. Sebetulnya itu bukan apa-apa gitu. Tapi kan masyarakat yang buruk kan gitu loh. Dan sempat. Sempat. Mempelajari yang mitologi. Saya mempelajari ini. Apa ya. Saya baca tuh biasa ya. Biasa Raja Gopal gitu. Tapi di situ nggak terlalu kuat soal. Pokoknya hitam itu. Nggak terlalu kuat gitu. Nah mungkin itu hitam karena pancala gitu ya. Dan pancala di India hitam-hitam. Bisa begitu. Kalau di sana kan ada tempatnya semua itu. Jadi kepengen mengunjungi. Jadi kepengen melihat side-sidenya itu sih. Iya Madura segala itu kan ada di situ. Saya lagi mempelajari ulang nih. Soalnya jujur saya belum pernah membaca Mahabharata. Perwayangan saya nggak begitu. Jadi saya ke wiki. Mempelajari sedikit melalui wiki. Tapi terima kasih banyak buku ini. Sangat fascinating buat saya. Terima kasih Mas Seno. Mas Seno. Itu di Mahabharata versi India dan Jawa. Saya ingat saya itu ada babak dimana Arjuna bawa pulang Subhadra. Kemudian rupanya cemburu gitu. Kemudian dia apa. Saya lupa inti percakapannya. Tapi intinya akhirnya kalau nggak salah. Kresna atau Arjuna lah. Intervensi mendamaikan mereka gitu. Bagian itu di skip Mas Seno. Kira-kira ada alasan tertentu nggak Mas. Karena apa ya. Saya bukan kritik Kustasra. Cuma saya kebayang aja itu kalau bisa dibikin skat. Sebuah percakapan antara poliandri versus poligami. Itu mungkin bisa seru juga itu Mas. Ya tapi saya kira saya nggak tahu itu cerita itu. Karena versinya banyak ya. Gitu. Di Jawa kan. Di India dan di Jawa. Ya saya nggak tahu malah. Soal cemburu nya di padi itu. Ya. Kalau rupa image-nya malah dia selalu terima. Gitu kan. Selalu terima. Apapun. Terus Mas. Ini di apa. Di bab 5. Di bab Kausika itu. Di bab 5 itu. Kayak ada satu cerita yang seolah terputus. dari cerita yang lainnya gitu. Kira-kira Mas Enno mau cerita apa. Iya. Mau ngasih perspektif apa itu. Itu Anno. Memang itu cerita Anno. Memang cerita terpisah yang saya selepkan gitu. Jadi dia kayak. Kayak cerita dalam cerita. Gitu. Ya. Gitu. Ya itu cuman. Apa yang mau. Iya. Tapi ada yang kira-kira Mas itu. Iya. Iya. Seninya itu begitu. Seni bercerita. Ya. Oke. Tapi. Ya. Ada cerita dalam cerita gitu. Oke. 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 Tapi kalau ada suasana kan. Dia bawa buah. Dia di hutan gitu kan. Dan di hutan tuh mereka. Hidupnya kayak enak gitu kan. Ketemu pendeta dan lain-lain gitu. Jadi bukannya berat-berat amat gitu. Iya. Makanya saya. Soalnya kebayangnya. Menurut saya salah satu kekuatan utama Mahabarata adalah. Tidak ada tokoh atau cerita yang berbazir Mas. Dari awal sampai akhir tuh semua tokoh dan semua cerita tuh. Apa. Saling tak kait mengait sampai mulut. Ini ada Mbak Sasa yang raise hand. Silahkan Mbak. Mbak. Kayaknya teman saya nih. Mbak Sasa silahkan di. Oke. Halo Pak Seno. Thank you ya. Udah mau mengeluangkan waktu. Terus terang saya tidak terlalu paham wayang. Tapi saya menikmati membaca buku ini. Dengan gaya yang lebih modern kali ya gayanya. Saya tertarik dengan cover buku. Saya kebetulan dapat yang edisi kedua. Ini covernya sangat provokatif ya. Ini simbol apa ini kalau boleh tanya. Ya itu ini covernya rancangan anak-anak muda. Kalau saya maunya ya Drupadi aja gitu. Ya kan. Tapi mereka mau baru katanya gitu. Terus waktu jadi aku bilang ini kok kayak itu ya. Terus dia bermain gitu. Dia bermain. Ya antara itu antara ke China atau mawar gitu. Bunga. Silahkan menginterpretasikan sendiri-sendiri ya. Dan nasibnya sekitar itu kan gitu loh ya. Sesuatu yang indah malah mengundang gitu loh. Malah mengundang. Jadi kaitannya dari segi reaksi pembaca dari buku ini. Jadi ini dicetak ulang waktu zaman Covid ya. Apakah memang populitasnya meningkat. Meningkat. Cuma perlu bacaan kali ya. Iya. Oke. Dan itu aja saya ingin tanya mengenai covernya dan terima kasih atas bukunya. Terima kasih. Silahkan. Serem covering. Silahkan Adi dilanjutkan. Oh Adinya yang menghilang. Ya balik lagi udah. Ada Farhan tuh angkat tangan juga Farhan. Belum ada. Ada Mas Farhan. Ada Mbak Elsa. Mbak Elsa tadi sudah Mas Farhan dulu ya. Ya Mas Farhan. Silahkan Mas. Hai thank you Mas Adi. Selamat malam semuanya. Sorry tempat lu berisik banget udah belum melipir di tempat acara. Anyway. Buat aku buku Mas Eno ini. Drupadi ini sebetulnya. Ini aku bukan nanya. Aku sedang memberikan komentar tentang. Setelah aku membaca buku itu. Buat aku. Buku Drupadi ini sebetulnya adalah upaya dari Mas Eno mungkin. Entah sengaja atau enggak. Untuk menunjukkan bahwa. Itulah stereotip perempuan. Yang berlomba-lomba ingin menjadi trofi wife. Ya. Tetapi. Kemudian. Malah. Menghunakan si Karna. Karena. Dipersunting oleh. Lima orang. Andawa ini. Atau khususnya oleh Adina. Dan. Tetapi kemudian. Sebagai seorang perempuan. Dia mengalami kekecewaan yang sangat mendalam. Karena ternyata. Seperti Mas Eno bilang tadi. Sikap Satria yang sekarang menjadi tolol itu. Membuat. Drupadi harus mengalami sebuah. Penghinaan rasa pasit yang luar biasa. Saya kebetulan sempat. Kerja untuk. Pembuatan undang-undang. Tindak-undang rasa seksual. Itu terbayang semua. Mas. Jadi. Ketika Mas Eno menceritakan. Pemerkosa oleh. Seratus. 99. Laki lagi. Dan satu. Dersilawati itu. Terbayang semua. Bagaimana rasa sakitnya. Para korban. Rasa seksual ini. Walaupun saya tahu itu. Sarangan sendiri dari Mas Eno. Saya nyari-nyari ke tempat lain. Tidak ada cerita itu. Artinya bahwa. Justru. Drupadu ini perempuan yang utuh. Dia. Bermimpin menjadi seorang trofi wife. Tetapi ternyata suami yang dianggap sebagai. Pemenang trofi ini. Adalah suami yang mengecewakan. Pada akhirnya. Mereka hanyalah. Jelaki-jelaki pada sistem. Bahkan ketika. Yang paling menyedihkan adalah. Ketika. Dia harus kehilangan. Anak-anaknya. Setelah. Baratayuda. Sebelum pada wasoda. Saya kira itu. Itu penutup yang sangat menyakitkan. Itu sebabnya. Setelah kematian anak-anaknya. Di. Di Tenda itu. Yang dibunuh sama Aswatama itu. Saya gak melanjutkan. Karena kalau melanjutkan. Saya. Sensasi emosinya hilang. Nah. Namun yang sangat menarik. Buat saya adalah. Dan rasanya. Saya jadi. Punya visualisasi yang sangat kuat. Adalah. Ketika. Para. Para penggawa dan penjaganya. Drupadi. Di Puruseta. Itu tersengang. Yang. Tak berdaya. Ketika melihat. Drupadi keluar. Pelanjang. Berlumuran darah. Aku tuh membayangkan ya. Betapa sebetulnya perempuan. Ketika diberi kekuatan. Dan keberdayaan. Yang sebegitu luar biasanya. Bisa lebih sejam. Dari seorang Bima. Yang mencintang. Dan memerah darah. Seorang Bersasana. Jadi. Kesimpulanku. For me if I'm wrong. Lovel Mas Teno ini. Tentang Drupadi ini. Sebetulnya tentang perempuan. Perempuan yang kita lihat. Sebetulnya memang seperti itu. Mungkin dalam konteks karakter budaya Indonesia ya. Tetapi itulah perempuan. Perempuan-perempuan yang memang. Selalu ingin menjadi yang. Mendapatkan suami yang hebat. Tetapi. Kemudian menyadari bahwa. Suami tidak sehebat yang diharapkan. Dan. Bisa menjadi seorang yang sangat. Berkuasa. Pada saat bersamaan. Ketika kehilangan anak. Maka perempuan itu menjadi seorang ibu. Yang tidak beraya dan sedih. Nah. Saya sendiri sebetulnya penggemar. Karena. Jadi. Ketika Drupadi. Menghinakan karena itu. Saya ikut sakit hati. Jadi. Ketika Drupadi diperkosa ramai ramai itu. Dalam hati saya berbisik. Mampus loh. Ada dendam di situ. Namun. Bagaimanapun juga. Saya justru. Ini yang kedua. Saya justru bertanya sama Maselo. Maselo. Kenapa kemudian. Drupadi ini. Sama Maselo. Ketika dihidupkan. Sebagai. Sosok yang. Memiliki. Power gitu. Being empowered gitu. Setelah diperkosa. Justru dia menjadi bangkit. Dan. Memiliki. Kekuatan itu. Apakah memang. Sebuah siklus hidupkah itu. Atau ada filosofi apa di belakangnya. Gitu sih Mas. Makasih. Masih mute Mas. Ya. Penasirannya tadi bagus. Saya kira ya. Saya sendiri gak sejauh itu mikirnya. Ya. Tentang. Perempuan Indonesia apalagi itu. Saya gak mikir seperti itu. Gitu. Tapi soal empowerment iya. Gitu. Jadi saya mau menunjukkan perempuan itu kuat sekali sebetulnya. Gitu. Dan ide itu kita dapat dari depan sehari-hari kan. Gitu. Gitu. Nah. Ini ada cerita yang sangat bagus untuk menunjukkannya. Gitu. Gitu. Yang sama sekali tidak reaksi. Kalau Sri Kandi itu kan masih meminjam wacana laki-laki kan. Bisa mengalahkan laki-laki lah. Sama hebat dengan laki-laki lah. Gitu. Kalau Drupadi tidak usah pakai begitu. Gitu. Ternyata lebih kuat. Ternyata lebih kuat. Sri Kandi itu kan sebetulnya apa tuh. Kan banyak ininya kan. Kan sebetulnya dia mau mengembalikan kan. Kelaminnya itu. Gendernya itu. Gitu. Gak dia rebut sekalian. Harusnya dia bunuh raksasa itu kan. Sehingga dia tetap laki-laki. Tapi enggak. Gitu. Nah jadi Drupadi lebih ini memang lebih. Contoh bagus kekuatan gitu loh. Gitu. Jadi penderitaannya kan kurang apalah gitu. Kurang apalah penderitaannya gitu. Ya itu kesempatan untuk menunjukkannya. Menunjukkan kehebatannya. Bukan dengan gagah-gagahan gitu. Dalam penerimaan. Itu pun dia masih mati paling pertama. Ketika pendawa seda itu kan gitu. Ya mungkin yang ngarangma barata masih ada ini nih. Apa ketidakadilan gender ini. Jadi dia jatuh cinta kepada apa. Kepada Arjuna itu salah gitu kan. Gitu. Cinta kok dia salah bener kan susah gitu. Gitu. Seperti itu. Makanya aspeknya menarik. Aspeknya tuh. Dia tidak menjadi putih bener gitu kan. Gitu. Itu yang menarik. Drupadi. Dan juga itu tidak lepas dari pembacaan saya pada Kosase ya. Gitu loh. Kosase itu bener-bener bisa menghidupkan tokoh-tokoh itu hidup gitu. Karakternya itu ada. Ya. Jadi. Drupadi yang keras itu. Saya dapatnya di Kosase. Dia pidato itu kan. Pidato. Di situ cuma dua tiga panel. Gitu kan. Nanti dulu mau damai. Nanti dulu. Gitu kan. Saya dianggap apa. Gitu. Wow. Pidato dia. Nah ini. Saya kembangin kan. Bisa jadi pidato feminis lah. Gitu. Gitu. Nah itu. Tapi itu. Zaman Kosase kan kita nggak ngerti feminisme atau apa gitu. Tapi itu udah kelihatan. Gitu. Bahwa memandang perempuan itu mampu. Gitu. Bahkan lebih mampu dari laki-laki itu sudah dilakukan oleh Kosase. Gitu. Karena ide damai kan bagus. Ya kan. Di damai kan bagus sebetulnya. Ketimbang ke perang damai aja. Gitu. Tapi enggak. Saya dianggap apa. Maksud rambutnya tuh nggak kunjung di gelung. Gitu. Karena damai kan jadi absurd. Gitu. Nah itu bisa bikin cerita seperti itu. Mereka damai ya rambutku gimana ini. Gitu kan. Ya mungkin bersesananya aja dicule gitu kan. Dibunuh. Nggak tahu tuh. Ya gitu ya. Artinya versi-versi cerita bisa seperti itu juga. Saya nggak tahu apakah Mas Eno ini seorang yang bisa ngerti apa itu feminisme. Tapi buat saya yang sangat patriotik ini. Novel ini berhasil menempatkan perspektif feminisme dalam konteks kekinian. Terima kasih Mas udah ngasih pengertian gitu ke saya. Thank you. Mbak Elsa silahkan. Terima kasih. Selamat malam Mas Eno. Sekedar latar belakang. Saya tuh pernah kerja sama Mas Eno. Dulu waktu saya masih kuliah di Jakarta-Jakarta selama dua bulan. waktu aku kerja di Jakarta-Jakarta aku udah pernah dengar nama Mas Eno sebelumnya. Terus saya pikir wah ini pengarang terkenal nih. Pasti banyak yang diobrolin. Pasti banyak cerita-ceritanya. Saya sampai di Jakarta-Jakarta. Mas Eno tuh mulutnya bisu sekali. Aku nggak pernah diajak ngobrol sama sekali. Cuma ngobrol sama aku kalau ngasih tugas. Jadi saya pikir ini kapan gue bisa ngobrol nih sama Mas Eno. Jadi selama dua bulan dibandingkan sekarang nih berapa setengah jam sama Mas Eno saya dengar lebih banyak dari Mas Eno daripada dua bulan di Jakarta-Jakarta. Jadi senang ketemu lagi di sini. Kemudian pertanyaan. Saya bukan orang yang terekspos dengan Mahabrata sebelumnya. Aku cuma nggak ada pertanyaan sih semua. Pertanyaan yang ada dalam kepala udah ditanya sama teman-teman yang lain. Aku bisa nggak minta tolong Mas Eno baca salah satu puisi yang dari Drupadi. Pengen denger. Ini maksudnya bukan puisi ya, tapi suluk. Suluk? Apa itu suluk Mas? Ya kalau dalang nyanyi itu, tahu kan? Iya. Ketika dia tidak bawain dialog. Tapi dia namanya bersuluk. Jadi kan saya nganggup diri saya dalang. Ada suluknya gitu. Oke, boleh disulukkan Mas untuk kita semua. Yang mana ya? Oke, yang pertama aja. Anjing betina dibelit ular. Oh, getar mimpi pucuk cemara. Oh, rapatkanlah tubuhmu kresna. Ada angin dan bayang-bayang. Bulannya biru, ngambang di kolam. Wah, keren banget. Terima kasih. Nggak terlalu bagus. Jadi memang dari kecil sudah baca Mahabrata. Sudah terekspos dengan Mahabrata ya Mas Enak? Ya itu. Lewat komik itu. Lewat komik. Jadi jasanya besar komik itu. Kosasih dan komik itu besar jasanya. Bukan cuma buat saya ya. Bagi anak-anak Indonesia lah. Dimana bukan hanya orang bisa ngerti wayang tanpa harus ngerti bahasa Jawa. Gitu ya. Tanpa harus nggak tidur semalam sunduk. Gitu. Ini bahasa Indonesia dia. Dan kursasih juga kelompok penerbit Sunda kan ini. Gitu. Dan ini kemana-mana kursasih ini. Gitu. Jadi bukannya saya ya. Setiap orang ngerti wayang di kepala itu. Dari komik itu luar biasa. Gitu. Kan kalau untuk orang Jawa katanya gitu. Wayang itu kayak agama gitu. Ya kan. Gitu. Kasih nama anak. Nama wayang gitu kan. Menasihati anak. Pakai penci-penci wayang gitu. Dan dalam politik lagi sering kan. Disebut-sebut kan. Kamu sangkuni. Kamu dorna. Kamu ini. Gitu kan. Ya itu semua saya luar kepala. Mabarata dan ramayana gitu. Jadi saya nggak ada kesulitan sama sekali. Ibarat kata saya nggak baca apa-apa. Bisa nih nulis ini. Gitu. Ya. Cuman supaya nggak terlalu sok gitu ya. Bacalah yang India kayak apa gitu. gitu ya. Biasa gitu kan. Eh Pela sorry. Pela namanya gitu. Raja Gopali. Seperti itu. Aku jadi agak nyesel nih Mas Enno. Waktu anak-anak saya kecil saya tidak expose mereka ke Mahabrata. Nanti aja kalau punya cucu deh. Sebetulnya kan ada ini. Filmnya. Tapi bukan yang India. Bukan yang Nehi-Nehi itu. Ya. Versi apa yang Mas Enno sarankan filmnya? Ada tuh. Jadi Mahabratanya orang Perancis. Jean-Claude Carrier gitu. Nggak salah ya. Tulisannya ya. Nah itu versi teater tapi ada filmnya lah gitu. Gitu. Nah itu mungkin lebih nyambung. Karena seperti teater modern gitu. Kelihatan. Versi teater. Terima kasih banyak Mas Enno. Atau kalau mau put the story in the context tuh. Kita nyariin naskah karyanya Gunawan Muhammad. Teater. Yang judulnya Karena. Itu bagus banget. Tapi sampai sekarang naskahnya nggak boleh di-publish. Nanti mesti dicari bagaimana caranya Mas DM mau keluarin. Ini ada Mbak Irena mau tanya silahkan. Habis ini Mbak Felicia juga mau. Habis Mbak Felicia. Ya habis Mbak Irena. Irena dulu. Selamat malam Mas Enno. Suara saya berdengar. Berdengar. Ya. Tadi waktu Mas Enno menjawab pertanyaan dari Mas Farhan. Saya menangkap idenya Mas Enno tertarik pada ide cerita tentang perempuan yang berdaya. Dengan tetap tidak meninggalkan identitasnya dia sebagai perempuan. Menurut saya ini sebetulnya lebih feminis daripada perempuan zaman sekarang yang lagi heboh-hebohnya mencari sugar daddy ya. Karena mencari sugar daddy itu bagi saya tidak mencerminkan keberdayaan. Dan pertanyaan saya adalah mengapa atau karena latar belakang apa Mas Enno tertarik dengan ide perempuan yang berdaya bukan yang sebaliknya. Barangkali ada suatu pengalaman hidup tertentu atau ada suatu latar belakang tertentu sehingga tertarik pada ide itu. Ya hasil pergaulan aja. Mas Enno. Saya kan baca juga bukunya itu yang kumpulan cerpen-cerpen tentang senja. Yang senja dipotong, dimasukin ke dalam amplop, dikirim kepada Alena. Kalau boleh tahu itu apakah ada suatu simbol tertentu atau gimana? Soalnya saya nggak mudang-mudang itu baca cerita itu. Kok bisa dipotong, dimasukin ke amplop? Ya, terima kasih Mas Enno. Tentang hidup adu ya tadi ya. Dari kosasi itu karakternya menarik. Kedua, laki-laki pasti memperhatikan perempuan lah. Laki-laki pasti memperhatikan perempuan. Tapi bagi saya jarang laki-laki yang tertarik pada ide perempuan berdaya. Laki-laki loh kalau menurut saya. Ya nggak tahu. Tapi kalau saya ya... Kalau lihat yang nggak berdaya malah Anno. Seperti apa ya. Malah nggak terlalu kasihan gitu loh. Salah sendiri nggak berdaya gitu loh. Mungkin gitu ya. Tapi kok nggak adil ya gitu. Salah sendiri nggak berdaya. Karena orang nggak berdaya itu macam-macam sebabnya ya. Ada konstruksi kan ketidakberdayaan gitu. Tapi memang nggak menarik banget gitu loh ya. Yang begitulah. Yang menggigit jari gitu tuh. Nggak menarik banget gitu. Meskipun saya tetap ya kalau ada yang menangis nggak tahan gitu. Nggak akan bisa tahan gitu. Tapi makanya... Makanya ini apa ya. Makanya ini apa ya. Psikosasi ini yang hebat gitu loh. Dia bisa... Saya nggak pernah ketemu. Yang kayak Drupadi. Gitu. Ya nggak pernah ketemu. Kalau yang gagah jadi tentara banyak kan memang polisi apa. Tapi... Tapi yang kayak Drupadi nggak ada. Gitu. Ya. Ya. Sudah. Ya. Nah. Kalau Senja itu ya... Ya pengarang itu kan nggak boleh bilang. Maksudnya apa. Lantaran. Sudah segitu banyak ditambahin maksudnya. Nggak bisa gitu kan. Ya. Tapi kalau asik ya itu sudah cukup. Gitu. Dan katanya seni itu nggak usah dimengerti yuk. Kan ada musik gitu. Kan kita nggak mesti ngerti tau. Ini maksudnya apa nada-nada ini gitu. Kan nggak juga kan. Tapi kan bisa nikmati gitu. Ya barangkali begitu. Oke. Oke. Mbak Felicia mau tanya. Terima kasih Mas Eno. Ya. Halo. Maaf. Felicia atau... Sekarang giliran saya ya. Felicia Nayawan. Ya. Terima kasih. Mas Eno selamat ketemu. Saya ingin bertanya. Saya hidup di negeri orang berpuluh-puluh tahun sampai sekarang. Dan itu malah memberi rasa cinta pada Indonesia. Tidak hanya kangen makanannya. Tapi juga keinginan untuk misalnya memperkenalkan anak-anak pada seni Indonesia. Dan saya sekarang juga bekerja untuk sekolah internasional. Yang mengajarkan bahasa ibu di sekolah itu. Ada tiga jam dalam seminggu. Kemudian tentu jadi ada ingin juga. Bagaimana memperkenalkan cerita-cerita Indonesia. Dulu waktu saya kecil, Mahabharata itu cerita Indonesia yang paling asli. Terus dibaca-baca, eh ternyata asli India. Ada nggak Mas? Kalau misalnya saya ingin minta Mas Eno. Ada nggak sih cerita asli Indonesia yang bisa saya perkenalkan kepada anak-anak selain Mahabharata? Terima kasih. Sebetulnya catatan ya mengenai asli nggak asli itu. Sebetulnya itu konsep yang udah hilang. Konsepnya ada tapi tidak ada wujudnya. Asli itu. Kita nggak ada. Yang India saja belum tentu itu dari India. Nggak tahu dari mana. Jadi ada satu proses panjang. Apalagi dikarenakan satu orang. Tidak mungkin juga. Terlalu jenius tuh kalau satu orang mikir semua itu. Ada kecerigaan tuh berbagai macam banyak. Cerita jadiin satu dan seterusnya. Dan perlu proses ribuan tahun. Sampai ke situ. Gitu. 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 Dan sebetulnya dalam ilmu sastra itu ya adaptasi itu ciptaan baru. Gitu. Disebut kreatif baru. Gitu. Jadi tenang-tenang aja gitu ya. Karena barangkali Mahabharata Indonesia itu lebih bagus dari India ya. Kalau saya cerita. Karena katanya bodak. Nggak bisa terbang. Gitu kan. Dan banyak hal lagi lah gitu ya. Kreatifnya seperti apa. Lain lah yang Indonesia itu. Nah. Kalau cerita asli. Coba dilihat. Itu pun. Saya ragu. Tidak bisa menjamin asli tidaknya ya. Tapi mungkin waktu anda masih kecil juga. Tau kan cerita rakyat. Iya. Bawang merah, bawang putih misalnya. Enggak. Di buku cerita rakyat. Bukunya ada. Oh buku ya ya. Gitu kan. Itu sampai tiga jilid. Kemudian sekarang sudah lima jilid gitu. Nah itu. Kisah asal mulapadi aja. Jadi tujuh daerah gitu ya. Lain-lain gitu. Dan seterusnya. Banyak sekali. Dan itu luar biasa. Oh yang semua dasarnya adalah dari mahabarata. Kemudian. Bukan. Adaptasi-adaptasi. Maksudnya maaf. Dasarnya dari daerah. Cerita rakyat ini. Jadi buku ini judulnya cerita rakyat. Isinya adalah cerita rakyat. Hasil penelitian Kementerian Kebudayaan dulu tahun 50-an gitu. Misalnya apa tuh mas? Ya. Yang paling terkenal Joko Taruk. Misalnya kan. Gitu. Ya Joko Taruk juga. Kalau kita lihat. Cerita di Cina. Ada juga yang seperti itu. Makanya. Bukan Joko Taruk. Gitu. Atau. Manusia yang berasal dari anjing. Gitu kan. Gitu. Ya. Jadi ada yang begitu. Bahkan endingnya ditulis sampai hari ini. Gitu. Banyak kan. Di desa mana-mana. Selatan. Mereka masih ada. Katanya cirinya ininya ada enam beberapa gitu. Si putingnya ini gitu. Maksudnya begitu sih. Gitu loh. Bahkan. Katanya ada tulang ekornya. 9 cm. Aduh. Apa iya gitu loh. Iya kan. Ya. Tapi itu banyak sekali. Dan menarik. Unik-unik. Gitu. Ya. Tadi Joko Taruk banyak bandingannya ya. Tapi banyak yang. Banyak yang. Banyak yang. Eksklusif lah gitu. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Mas. Kalau boleh komentar sedikit. Soal koklor Indonesia buat anak-anak. Sebetulnya. Kalau saya sih sebagai penggemar cerita koklor gitu. Eh. Saya banyak ngumpulin. Kemudian. Eh. Biasanya saya tulis ulang. Atau saya ceritakan ulang. Kanak-kanak. Gak peluk-pelukan. Karena kalau peluk-pelukan. Dinyunggu juga jelasin. Black and false. Menjelaskan tentang sang kurian. Kepada konsep sang kurian gitu. Kepada anak saya bingung gitu. Eh. Atau konsep. Cerita. Asal-usul Danau Toba gitu. Pusing juga sih. Jadi biasanya aku lebih. Lebih ngambil cerita fun-funnya aja gitu. Ya. Kayak misalnya. Yang paling menyenangkan itu. Sebetulnya adalah. Ngambil cerita tentang kunakawan. Kunakawan tuh. Salah satu adaptasi kewayangannya. Yang hanya ada di Jawa sih. Nah. Itu tandingannya. Ini dia gak ada. Itu dia gak ada. Betul. Jadi kita bikin sendiri lagi gitu ya. Hanya sebagai sumber-sumber saja. Tapi ceritakan. Lewat kata-kata. Nilai universalnya sih. Nilai universalnya sama sih Mbak. Cuman memang ada beberapa hal kecil yang. Waduh. Dengan olimpaksnya gitu. Kayak misalnya. Sang kurian itu paling bahaya. Itu paling susah nyeritainya. Sang kurian itu bapaknya anjing. Neneknya babi. Itu sangat susah sekali nyeritainya. Jadi kita juga belajar. Bercerita ya. Ngarang-ngarang dikit. Tambah-tambah dikit. Sesuai dengan. Yang diperlukan. Iya. Iya. Gitu loh Mbak. Thank you. Terima kasih. Oke. Mas Seno makasih. Sudah justru sama kita. Untuk terakhir saya pengen. Apa ya. Pengen ngasih. Pengen bilang aja bahwa. Saya suka dengan. Percakapan di halaman 108. Dimana. Rupadi itu. Mengkritik Kresna. Bahwa. Ya. Lu bisa ngomong apa aja. Tapi. Pengalaman perempuan itu. Ada di gue. Gitu loh. Lu. Banyakan ngomong. Tapi gak punya pengalaman perempuan. Yang merasa kehilangan anak. Gak apa. Jadi. Secara. Secara. Intinya gitu lah. Itu. Itu percakapan yang menurut saya. Kuat sekali. Itu. Kemudian. Saya juga suka. Dengan. Adegan yang. Di meja dadu itu. Karena itu. Kuat sekali. Itu. Apa namanya. Apa ya. Mohon maaf. Kalau. Misalnya. Ya itu. Kuat sekali. Ada. Ada seratus. Orang. Yang. Jadi pelaku perkosa. Kekerasan seksual gitu. Itu. Bergidik lah. Membayangkannya gitu. Eh. Makasih Mas Seno. Dan. Makasih teman-teman semua. Yang sudah bergabung. Ada. Kita masih mau nanya itu. Oh. Silahkan. Mau nanya. Ada. Ada. Mas Seno tuh. Mau tanya. Tentang komiknya Mas Seno. Sharing dong. Kenapa. Mas Seno. Kemudian bikin komik. Mungkin Kak. Saya cuma menduga-duga. Karena dulu. Suka. Baca. Komiknya. R. Akosasi. Karya R. Akosasi. Seperti. Kita semua dulu. Iya lah. Iya. Tapi. Luar biasa juga tuh. Ada novelis. Kan biasanya. Nulis novel aja. Mas Seno ini. Unik sekali. Buat saya kok. Kemudian. Karyanya juga. Termasuk komik. Ya. Saya kan dari suka komik. Kemudian neliti komik kan. Neliti komik kemudian. Nah dari neliti komik itu kemudian ya. Kenapa nggak nyoba-nyoba bikin aja. Tapi kan saya nggak bisa gambar ya. Jadi. Tersama dengan. Dengan apa ada. Ada ilustrator gitu. Ya itu. Sukap Intel Melayu. Kalau itu yang dibaca lebih seru diskusinya itu. Ya. Ya. Sukap. Oh iya ya. Coba aja tuh. Ya. Sama yang tentang kerusuhan Mei ya. Ya. Itu. Kalau itu kan ada. Asalnya Cermen memang. Gitu. Dari Cermen ya. Ya. Itu kan jadi. Jadi drama juga. Jadi komik juga ya. Karena itu proyek. Proyek gerakan kan gitu. Jadi macam-macam dia. Tapi memang. Ini karena. Mas Yeno sendiri punya. Kecintaan khusus. Pada format komik. Kemudian. Pastilah. Pastilah. Gitu. Ya itu bagian yang membentuk saya. Gitu. Ya. Sampai hari ini. Mungkin tinggal saya neliti komik itu. Dan spesialis jadul saya itu. Kali baru-baru saya nggak baca gitu kan. Nggak suka saya yang matanya melek-melek itu. Manga gitu gitu kan. Terusnya aneh aja gitu. Ya. Pastilah nggak boleh begitu kalau peneliti ya. Semua harus dibaca gitu. Tapi yang jadul. Cari waktu lagi buat ngobrolin komik. Ya gini. Saya kan sedang meneliti atau mengumpulkan komik-komik Yan Minta Raga. Gitu ya. Itu roman. Romannya romantik banget gitu. Pasti ibu-ibu suka semua ini. Gitu. Nah kalau itu nanti apa. Udah jadi bisa saya share terus. Siapa tahu terus tertarik. Diskusi boleh. Ya. Komik romantian Minta Raga. Dia kan tahun 60-70an gitu kan. Itu gambarnya tuh oke banget semua itu. Fashion-nya apanya, gayanya. Gitu. Terima kasih Mas. Ini Mbak Lili kemudian Mbak Mira. Oh iya. Mas Seno, saya mau tanya. Karena kan Mas Seno ini karyanya sangat beragam ya. Ada yang sifatnya politik, ada yang wayang segala macem. Saya jadi ingin tahu kira-kira secara garis besar apa namanya perjalanan kreatifnya Mas Seno tuh bagaimana sih mulai dari pertama nulis sampai sekarang gitu. Kira-kira secara garis besar apa yang paling membuat, yang merasakan yang paling memuas, apa paling puas dengan karyanya gitu. Kira-kira biar kita ngerti. Oh kalau karya susah puas lah ya. Susah puas lah itu. Istilahnya semua anakku gitu. Setara gitu. Semua anakku. Nggak ada yang jelek, ada yang bagus. Gitu. Tapi kalau nulis ya penulis ya nulislah. Penulis kalau nggak nulis jadi sayur dia nanti. Penulis nulis gitu. Gitu. Gitu ya. Apa saja. Gitu kan. Saya tuh orang bilang saya cerpenis. Tapi yang paling sering saya tulis sekarang itu kolom. Gitu loh. Ya. Kolom. Politik lah. Kadang sepak bola, kadang apa. Gitu. Sosial politik. Tapi nggak ada yang bilang saya kolom disitu. Sampainya. Apa maksudnya saya jelek ya bikin kolom gitu. Gitu. Tapi maksudnya paling senang disebut sebagai apa. Maksudnya sebagai seorang novelis. Sebagai apa paling senang disebut. Ya nggak tahu ya. Tapi kalau terpaksa harus nulis. Saya nulis wartawan gitu. Kenapa begitu. Karena apa-apa bisa kan. Ya obituari nih Remi Seladu. Suruh nulis kan. Ya sudah wartawan gitu kan terus. Nanti apa. Nulis tentang film. Wartawan. Ya karena kok bisa lewat. Wartawan bisa pasti gitu. Ya. Bahkan sesuatu yang kayaknya apa. Ya wartawan juga bisa lulis seperti itu kan gitu. Nah karena itu bukan karena paling suka ya. Tapi memang profesi yang paling gitu lah. Kemana-mana gitu. Wartawan gitu. Ya. Terima kasih. Oke Mbak Mira ya. Ya. Terima kasih. Saya cuma mau tanya Mas Seno melihat wanita Indonesia sekarang ini. Seperti apa kan Mas Seno menyampaikan senang wanita yang berdaya. Yang bukan lemah gitu ya. Nah kalau sekarang wanita Indonesia kalau menurut Mas Seno gimana. Terutama juga dengan adanya undang-undang baru ke politik sedikit nggak apa-apa ya. Makasih Mas. Ya baik-baik saja tuh. Ya kayaknya kok ide-ide apa. Ide-ide. Tentang perempuan itu kan sudah tersebar lebih baik kan. Gitu. Cuma. Apa ya. Stereotype ya belum hilang. Gitu. Setelah belum hilang. Ya itulah bedanya laki-laki perempuan. Bisa gitu kan. Gitu. Itu masih ada kan. Ya rupanya susah itu ya. Mesti apa ya. Ya kita bareng-bareng tuh mesti masih bekerja keras gitu. Untuk menyebarkan ide-ide yang lebih buka pikiran gitu. Gitu. Susah banget gitu kayaknya. Masih berkuasa aja gitu. Tapi lebih baik daripada dulu. Jadi nggak dilihat aneh lagi gitu. Ya. Perempuan mimpin demo gitu. Udah nggak aneh orang lihatnya. Gitu. Gitu. Tapi tetep aja ini. Kiri kanan itu. Ya yang seperti itu masih banyak. Meskipun itu bukan apa ya. Artinya gini. Orang tidak mengenal feminisme itu tidak menjadi lemah. Gitu. Tidak menjadi lemah. Tetep aja kuat. Luar biasa gitu. Cuman. Itu pemikirannya ya itu. Tidak seperti yang kita kenal. Yang kita mau gitu. Tetep kuat. Tetep hebat. Tapi mereka terinternalisasi nilai itu. Wah. Ini banyak perempuan jadi kaku saya. Oke. Ini Mbak Farah mau tanya lagi Mbak. Farah Indriani. Ijin. Mas Seno mau tanya. Ini kan udah banyak ditanya mengenai isi. Saya ingin tahu yang riwayat publikasinya buku ini Mas Seno. Kalau kita baca di riwayat publikasi kan dari tahun 1984 sampai dengan 2006. Itu bab 1 sampai bab terakhir itu diterbitkannya di majalah yang berbeda-beda. Dari mulai zaman sampai dengan kompas. Kemudian apa namanya Republika, media Indonesia, suara pembaruan. Itu kalau boleh tahu kenapa ya Mas Seno. Karena kan sebetulnya tiap bab ini bersambung ya. Kalau kita baca hanya di satu bab di Republika misalnya kita nggak baca nggak punya kompas. Itu kenapa ya Mas Seno. Terima kasih. Sebetulnya 1 sampai 4 semua di zaman ya. 1 sampai 5. Semua di zaman kenapa? Karena saya masih bekerja di zaman. Gitu. Ya tahun 1984. Kemudian loncat kan. Tahun 2000. Tahun 2000. Itu saya tulis semua. 6 sampai 10. Gitu. Dengan bayangan terbit. Gitu. Tapi nggak terbit-terbit. Gitu. Jadi. Apa. Ya ketimbang anggur cerpainnya. Saya kirim-kirimin aja. Gitu. Dan sifatnya kan fragment ya. Kalau fragment bisa berdiri sendiri emang. Gitu. Baik. Makasih. Oke. Masih ada lagi yang mau tanya? Habis. Kalau habis. Kita tutup. Kita ucapkan terima kasih buat Mas Seno. Mau bikin foto dulu sekali. Oke. Foto. Mau foto? Ya. Yang ngambil. Siapa yang ngambil ya? Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa ambilin. Jangan foto. Mas Seno ini wajib. Apa? Nggak kedengeran. Mas Seno ini layak diberi gelar sebagai pahlawan feminisme. Buat dulu. Oke. Elis nggak mau buka itu kameranya Elis. 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 Dia kayaknya lagi ada. Yaudah. Oke. Aku foto ya. Satu, dua, tiga. Darma tunggu-tunggu. Darma mana foto bukunya nggak? Tunggu satu kali lagi. Darma udah. Siap. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Siapa tahu ada yang di bawah. Oke. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Ya. Siap. Oke. Sampai. Sampai ketemu. Sehat-sehat Mas Seno. Semoga. Mas Seno. Semuanya. Selamat datang Mas Seno. Terima kasih ya. Semuanya. Selamat datang. Sudah lama nggak ketemu. Lama banget. Amit ya. Amit ya. Thank you all. Bye.